Oh menunggu itu, tak sesulit yang terbayangkan Dan menunggu itu, tak sesulit yang terbayangkan The Resort of the Love Teman-teman Jogja Music Week, masih barengan saya Boni Dan sebelah saya itu ada seorang soloist yang cantik sekali Dan dia baru saja melahirkan seorang anak perempuan Laki-laki Oh laki-laki ternyata Holaspika, oke Kita sedikit berbicara tentang musiknya Holaspika Oke Musik Holaspika itu inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi sebenarnya susah ya Karena setiap kita tumbuh dari SMP, SMA Itu kan selalu mendengarkan musik Jadi selalu berganti kan pasti Cuman tuh memang dari dulu tuh aku kayak bedroom singer Jadi tuh sukanya di kamar, nyanyi sendiri Lalu apa sih namanya, suka baca buku Sebenarnya kalau dibilang itu tuh dari mana Terlalu banyak genre pop, folk dan lain-lain lah yang bercampur disitu Artinya ada intervensi dari kehidupan sosial Masyarakat Benar, dan mungkin kebacaanku juga sih kayaknya Soalnya dulu suka banget sama novel-novel jaman-jaman dulu Sidney Sheldon Lalu apa Kayak Edgar Allan Poe dengan short story-nya Jadi mungkin itu juga yang bikin ada lagu nanti di terakhir tuh Eleonora tuh juga diambil dari salah satu short story-nya si Edgar Allan Poe Jadi aku nonton lagi, denger lagu itu lalu aku kayak memproyeksikan sesuatu dan aku tumburin nih sama sesuatu yang aku punya juga Jadi setelah itu baru kita buat tuh Jadi gak serta-merta langsung ngambil, plak terus langsung diinikan gitu Tapi lebih kepada realitanya si Edgar dan realita aku tuh aku coba untuk samain atau kita tuburkin deh gitu Nanti baru kejadian nih, ini lagunya Holas tuh ya kayak gitu Pernah gak pernah baca buku terus ada inspirasi dari buku itu Sehingga terus bikin lagu Soal buku itu Sebener lebih ke puisi Jadi sempet ada beberapa teman-teman Apa namanya, teman-teman penyair yang tergabung di kota asalku Lampung itu Jadi puisi-puisi itu tentang keanekaragaman kota itu Jadi ada tentang penyebrangan Kan kalau dari Jogja ke Lampung tuh pasti selalu penyebrang dulu Dan Jogja dan Lampung kota favorit Jadi dua kota itu tuh selalu ada andilnya di musiknya Hola Jadi gara-gara buku-buku penyair itu Lalu tercetuslah penyebrangan dini hari yang kemarin baru aku rilis gitu Pernah sih ada Tapi itu kalau gak salah ada sekitar lapan atau sembilan puisi Dan itu aku jadiin satu lagu Oh keren Tapi jujur nanti aku ceritain deh Gimana aku baca buku Terus tiba-tiba aku juga punya realitas yang aku rasakan Aku hadapi dari situ tuh aku kayak ngerasa Kayaknya buku ini sama yang tiba-tiba datang ke kejadian di hidupku itu sama gitu loh Walaupun rentang waktunya tuh berbeda Aku baca, misalnya aku baca hari Senin Aku ketemu dengan apa sih keadaan itu tuh hari Selasa atau hari Kamis Oke Jadi tuh kayak itu tuh jodoh Cuman dengan rentang waktu yang lumayan jauh Lalu setelah itu aku buat lagu itu gitu Keren Oke teman-teman Jogja Music Week yang pertama Ini ada salah satu penampilan dari Holaspika Kita akan menyaksikan keromantisan dalam sebuah lagunya Versi Holaspika seperti apa Jogja Music Week Please welcome Holaspika Time is just ticking and ticking It sounds bothers me My brain won't stop working nonstop Cracking what it is I'm waking up I'm waking up Holding myself To get used within Stream with the flow But prepare to cough But prepare to cough within Oh, you think your piece of crops Might be in your past Your present Your present won't gratify Even you've done your best Don't doubt it Tomorrow I'm waking up Throughout my future Love always brings you down I'm waking up Oh, I choose of leaving You in surviving Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Terima kasih